untuk PC, karena kan dia bukan aktor utama seperti SS nih, apakah akan lebih ringan atau bagaimana ya kalau dilihat dari yang bersangkutan Ibu PC ini memang tidak bisa dikualifikasi sebagai intellectual daughter sebagaimana konstruksi pasal 55 ayat 1 ke 1 tapi dia memang dikualifikasi sebagai turus serta turus serta melakukan itu yang bersangkutan kan tidak mengeksekusi dan seterusnya, tentu tuntutannya akan lebih ringan dibanding dengan pelaku yang lainnya ya, apakah itu Pak FS, ataukah yang lainnya ya, ataukah yang lainnya, yang lainnya seperti yang mengeksekusi dan seterusnya, tentu biasanya lebih ringan, kalau menurut pandangan saya begitu, karena memang yang bersangkutan kan dikualifikasi sebagai turus serta kan, nah turus serta itu mereka tidak mengeksekusi kan gitu ya yang Ibu PC itu tentu akan lebih lebih ringan, saya melihatnya akan lebih ringan ya, soal keringannya berapa dan seterusnya itu tentu sepenuhnya menjadi kewenangan dari JPU melakukan penuntutan itu ya, tapi saya yakin akan melihat fakta-fakta di persidangannya seperti apa ya, fakta-fakta di persidangannya bisa, bisa dari fakta-fakta di persidangan itu nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh JPU terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!